Intro Ratusan siswa SMA Negeri Salto Purworejo Jawa Tengah mengikuti kegiatan gelar karya bertajub Gaya Hidup Berkelanjutan yang dipusatkan di halaman belakang sekolah setempat Rabu 9 November 2022 lalu. Intro Karya yang dipamerkan merupakan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk kelas 10 di SMA Negeri 1 Purworejo. Intro Gelar karya tersebut berlangsung dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dan mengundang para wali siswa. Intro Kegiatan bergengsi dari sekolah berselogan unggul berkarakter dan mendunia itu dibuka secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Nikmah Nurbaiti SPD-MPDBI. Intro Dalam sambutannya, Dr. Nikmah Nurbaiti SPD-MPDBI menyampaikan bahwa ada 4 indikator keberhasilan sekolah dalam membentuk karakter siswa, meliputi berahlak mulia, kognitif tinggi, terampil, dan bahagia. Intro Ada 6 dimensi yang digarap, itu ada bertakwa, beriman dan bertakwa, kemudian ada bergocong royong, ada berkebinekaan tunggal, kemudian ada berpikir kritis, kemudian ada mandiwi, dan ada kreatif ya kalau tidak salah tentang itu. Nah, jadi misi daripada ini adalah membentuk anak agar belajar secara kolaboratif, kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, di SMA 1 itu memilih tema daya hidup berkelanjutan. Maka anak-anak itu tampilannya adalah kaitannya dengan lingkungan, pemanfaatan sampah, penggunaan energi berbarukan, dan seperti itu. Jadi, di SMA 1 itu, kemudian selama 3 minggu ini, anak-anak di bimbing bersama guru-guru pembimbing yang sudah kami bentuk, kemudian sekarang kita tampil. Jadi, harapan ke depan ya, sesuai dengan misi yang tadi saya sampaikan, yaitu anak-anak bisa memiliki sifat pembelajar yang setara terus menurus, kemudian juga punya kompetensi, juga punya milih-milih antresila itu ya. Yang berikutnya juga kreatif, gotong-goyong, itu ada terus di, apa, tampilkan, untuk menyongsong kehidupan yang akan datang ya, mungkin tantangannya lebih besar, lebih besar. Nah, yang berikutnya ya, anak-anak bisa berkreatifitas, nanti sesuai dengan temanya, karena nanti banyak tema, Pak. Jadi, ini tema yang dipilih, ya, itu terkelanjutan. Ada juga nanti mungkin ada tema kewirausahaan, ada tema kebinaikan global juga ada nanti. Selain itu juga dipamerkan berbagai bentuk makanan khas daerah yang dimodifikasi, sehingga bisa tampil kekinian sesuai dengan selera anak-anak milenial di era zaman sekarang. Makanan karya siswa kelas 12 itu merupakan hasil dari ujian praktek prakarya kewirausahaan. Jadi, tujuannya yang kelas 12 itu, agar makanan khas daerah itu tetap dinikmati di era zaman sekarang, sesuai dengan keinginan anak-anak zaman sekarang. Nah, satu kelas itu terdiri dari 6 kelompok, ada yang 7, dari ke-11 kelas, jadi totalnya sekitar 70 kelompok. kelompokkan pameran prakarya kewirausahaan kelas 12. Jadi, serangkaiannya sebelum ada pameran ini, anak-anak merencanakan usaha pengolahan makanan khas daerah, kemudian mereka melakukan uji coba di rumah dengan membuat video tutorial. Video tutorial pembuatan produs makanan yang sudah direncanakan. Kemudian, anak-anak mempresentasikan bahwa perencanaan usahanya seperti ini. Harga jualnya itu terjangkau oleh anak-anak pelajar, kira-kira antara 10 ibu sesuai dengan bahan-bahannya yang kelompok itu yang didapatkan. Jadi, ini sebagai praktek penjualan secara online maupun offline. Offline-nya itu mengadakan pameran. Untuk lebih menyemarakan acara kegiatan juga digeber pentas seni budaya dan kreasi yang dimotori oleh para siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Purworejo. Terima kasih. 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 Dari Purworejo Naufal Julianto Bagelain Channel melaporkan